lubang bilas oke lubang bilas bapak mekanik ini nah ini saya harap kespa ini menggunakan ring yang tebel makanya dipakainya satu ini ringnya dipasang satu cuma pakai satu ring karena tebel loh iya karena tebel kalau dua dia berat banget oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita mau ganti piston cara mengganti piston dari piston Vespa kita akan menggunakan piston ninja udah ada mekaniknya ini ya boleh Pak mekanik kita lanjut ya pertama-tama kita buka dulu tepongnya ini udah ada peralatannya sudah siap ini sudah mekaniknya ini suhu Pespa di Purwakarta nah pertama-tama apa aja yang dibuka nih ini namanya kap blok head boring kita buka dulu businya kita pakai piston ninja Oh ini berikut pembakaran nih kalau kayak gini gimana pembakarannya sempurna nah ini sempurna membakarannya kita biasa bilangnya ini tuh merah bata ya Iya betul ini merah memang di samping diperbanyak ya di samping diperbanyak ini bukan berarti boros tapi memang lagi proses pelumasan boringnya Oke lanjut kita buka dulu satu persatu satu persatu buat tanamnya di jepangnya juga ada Hai jadi ini cara untuk proses pergantian piston pertama-tama kita bongkar dulu bau tanamnya ini mekanik sudah bisa jadi kalau ada yang butuh untuk repair motor bisa kesini oke bau tanamnya udah kebuka semua ya udah tinggal tarik nah ini pertama kita buka headnya di sini kita ini terlihat Oke untuk pelumasan di bagian pembakaran ini dikarenakan pakai oli samping ini di micu dia karakternya basah terus gitu di micu atau motul pasti basah tuh oke kalau di micu atau motul pasti ya jadi kalau bahasanya nggak ngerak ya nggak ngerak gitu atau berkarbon ya gitu kalau misal pakai kastro atau apa pasti berkarbon di sini atau mesran nah ini jadi tetap basah-basah tetap basah lumasannya lumasannya oke gitu itu dari headnya nah ini dia seharnya nah ini seharnya tuh ini sehar untuk diameter dia menggunakan 59,5 59,5 ya iya 59,5 kalau di pespa itu di 8m kalau di air eking itu 150 biasanya oke lanjut kita kita lepas dulu ini aja dia kenal pot yang pertama head eh iya head atau silinder kok gitu dan rata-rata kalau pespa itu harus pakai kawar seling seling biar nggak jatuh kayak ini cara-cara untuk niket kenal pot kita bisa pakai seling nah sekarang kita udah copotin kenal potnya baru kita kita tarik tarik silinder bloknya nah ini silinder bloknya kita lihat itu kalau disini goresan wajar bekas nge-gym ah ini bekas nge-gym tapi nggak apa-apa ini masih batas aman tuh tuh aman aman ya ini boringnya jadi boring namanya boring lubang tiga dia lubang tiga nah kalau di pespa itu lubang tiga kalau lubang dua yang mana aja pak nah ini tertutup jadi nggak ada buspot lubang buspotnya nggak ada jadi cuma ada transfer pot ya palias lubang bilas oke lubang bilas bapak mekanik nih nah ini saya harap pespa ini menggunakan ring yang tebal makanya dipakainya satu ini ringnya dipasang satu cuma pakai satu ini karena tebal loh iya karena tebal kalau dua dia berat banget tuh di sini tipis beda dia tuh kalau yang pespa kan tebal dia juga kalau PE kalau misalkan Excel atau eksklusif dia tipis ringnya tapi saya biasanya menggunakan ring satu aja biar dia enak jadi ketika digas itu terasa ringan enteng oke gitu nah jadi ini kelihatan teman-teman ini seher ninja yang belum dipasang ini seher ninja dan yang masih terpasang itu seher pespa tadi sini kalau di ninja itu udah ada lubang buat biar sirkulasi olinya lancar biar tidak nge-gym lah yang istilahnya ada pelumasan di sini nggak ada ya nggak ada udah tutup semua nanti kita lihat kalau udah terbongkar semua ya iya nah disini kalau misalkan rekan-rekan mau ganti piston dari non-pespa ke ninja itu pennya sama ukuran 15-15 pennya sama dia coba ini ada pennya nah disini pennya sama tuh ini punya ninja ya Iya betul punya ninja dia pennya sama 15 tuh oke nah ketiga sama-sama 15 kalau misalnya rekan-rekan pengen ganti sama piston air-reking ya harus dimodip lagi di bagian pennya karena diameter pennya air-reking itu lebih gede oke itu ukuran 16 gitu kalau untuk PSP dan ninja itu sama satu ukuran ya sama satu ukuran oke jadi kalau untuk menggunakan seher ninja pennya harus dimodifikasi lagi modifikasi karena diameternya lebih besar sedikit harus di bosing gitu bikin jangan jangan dibiasakan nanti modifikasi pakai kuningan dia mudah aus jadi tetap aja pakai pen air-reking yang pinggirnya kanan-kiri tah tengahnya pakai pen pespa gitu di modifikasinya biar aman itu pennya tetap menggunakan pengen reking karena 16 lebih gede karena ukuran 16 oke nah sekarang kita mau keluarin dulu nih sehernya jadi kalau dilihat seperti ini nggak ada nggak terlalu beda jauh seher ninja dan vespa kalau yang terlihat beda jauh itu seher reking nanti kita lihatin seher reking seperti apa bentuknya nah ini kelepasan untuk pen cukup mudah aja udah pakai tang eksternal aja nah nah ini dia sehernya boleh di lahir bambu ini sama kalau dimasukkan itu sama satu ukuran jadi temen-temen pennya jadi kita nggak ribet untuk ngakalin pen ya Iya betul karena satu ukuran yang meternya coba boleh dilihat atasnya nah di atasnya jauh dia untuk dataran ini dia nih terlihat lihat nah biasanya kalau misalkan yang jenong-jenong itu kompresinya lebih tinggi makanya power di bawah lebih enak yang pespa itu kalau misalnya agak datar itu kayak share ninja atau reking biasanya power yang tingginya itu di atas oke jadi ini untuk top performa ya iya performa atas dia rumah atas ini untuk performa bawah iya gitu karena beda karakter ya terlihat jelas dari ringnya juga beda dari ring terus dari apa namanya ini jenong apa ya kubah kubahnya iya ini lebih menonjol ke atas kepalanya lah kalau ini agak datar sebenarnya kita lihat yang reking lebih datar dari ini iya sebentar oke nah terlihat jelas teman-teman nah perbandingannya ini kan pespa ini ninja ini reking nah ini jenisnya sama aja piston-piston juga cuman dia beda nanti di karakter perbedanya di karakter gitu kalau ini kalau misalkan kita pengen setting itu terlalu tinggi misalkan putarannya atau misalkan buat to speed takut dia pecah dirinya itu kalau mis karena dia agak keras kalau di PSP kalau misalnya di ninja dia lentur ringnya ringnya agak lentur ya agak lentur makanya dia berani putaran tinggi juga berani dia masih kuat tahan gitu kalau di dia reking nah ini dia temen-temen ini reking ya ya reking nah emang dia agak keras meskipun ringnya tipis gitu nah ini kalau ninja tuh nah ini dia agak lentur nah kalau yang reking dia tipis juga agak keras gitu ketika dia pas putaran atas itu rawan nge-gym sebenarnya rawan nge-gym itu kalau enggak di modifikasi rawan nge-gym itu tergantung korteran juga makanya di korteran itu ya harus dihalusan haluskan lah kalau enggak di kayak kaca itu dibeningkan syukur-syukur mencorong gaya korterannya gitu nah ini dia ini tiga seher yang berbeda ada bespa ada ninja dan ada seher reking oke boleh lihat tadi yang pen di reking ukurannya nah ini dia nah ini dia nah kalau perubahan di reking itu pengen aman ya kayak gini sistemnya bos nah yang kanan kirinya itu disebutnya ini punya pen reking karena buat menopang di dinding pennya reking disini gitu kanan kirinya tuh kalau tengahnya tetap menggunakan pen pespa gitu biar bisa digunakan pakai bearing bambu aslinya gitu nah ini ditopang sama pen reking yang udah dimodifikasi langsung aja ke tukang bibut asal jangan menggunakan kuningan kalau menggunakan kuningan kenapa nih cepet awus oblak nantinya ketika naik turunnya piston TMA ke TMB dia nanti enggak sinkron gitu jadi yang dimodifikasi itu kita harus membuat pen kanan kirinya ya ini ini baru kuat ini kuat gitu kalau misal pakai kuningan itu oblak nah ini yang dibuka ini tadi nah kita buat yang ini ya nah itu ketukang bibut pasti pen tengahnya pespa itu harus dipotong karena kepanjangan gitu nah ini ini lebih aman safety lebih safety gitu jadi udah jelas kelihatan untuk perbedaannya kalau menggunakan sehar ninja enggak harus ada yang dirubah dari pennya gitu ya Iya betul karena udah satu ukuran langsung TNP iya kecuali kalau pakai airking kalau airking kita harus membuat dulu pen kanan kirinya karena beda ukuran diameternya itu masing-masing punya keunggulan dan sama kekurangan iya aja tinggal pilih-pilih nah sekarang bagian perakitan Oke sekarang kita pasang piston pistonnya lagi ya sama blok sama cylinder head kita sebelum kita memasang itu pastikan dulu ini harus di kasih pelumas gitu nah biasanya saya kasih pelumasnya pakai idimitsu ya jadi ini dalamnya olisamping iya olisamping olisamping jangan olimesin nanti berkerak tak efek samping dari idimitsu tuh lihat di bagian dalam ruangan kompresi primernya dia bersih gitu oke ini kompresi di dalamnya iya bersih ini kalau pakai idimitsu atau motul kayak gini biasanya kalau selain pakai idimitsu bakalan ngerak ngerak betul ngerak karbonnya apa ya banyak karbonnya ya di dalamnya itu biasanya berbekas gitu nah di sini kasihnya secukupnya aja ya secukupnya aja yang penting pelumasan awal biar tidak kaget nah di sini pennya juga dilumasi sama-sama nah mempermudah aja nah baru dimasukin nah di sini saya biasanya menggunakan satu ring satu ring ya ini pakai satu ring fungsinya agar tadi seperti di awal iya seperti di awal gitu kalau di awal video itu biar nggak berat tarikannya biar lancar enteng gesekannya nggak terlalu ekstrim iya gesekannya gitu nah cukup mudah nah ditegaskan lagi di sini ini harus mudah nah ini baru benar nah harus kayak gini ini bagus oke ada toleransi jadi nggak sampai gancet atau macet iya itu jangan sampai dipaksa biar mudah pemasangannya dan ketika su panas dia aman ada toleransi nah masukinnya juga mudah ya ini udah terpasang jangan lupa kasih pen pengunci pen penguncinya ya ini atau ring pengunci nah dipastikan ini ditutup takut ada yang masuk si 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 sampai terdengar klik nah oke tadi udah pilihkan klik nah udah itu pasti ya jadi ini udah terpasang tadi sini ada topnya dan keunggulnya dari ring piston ninja itu dia ada sekat di bagian tengahnya nah kelihatan tuh jadi kayak yang kelihatan dua bukan sekatnya ya iya betul sudah itu baru kita pemasangan paking sebelum kita pemasangan paking dipastikan dulu ini harus dilumasi bagian piston pistonnya atau ring ring pistonnya biar pas pertama gesekan dia tidak kaget sebelum kita pemasangan paking kasih lem dulu terserah mau autosilar atau tribun otosilar atau tribun ya bisa pakenya iya betul nah begini aja biar merata secukupnya aja jangan terlalu tebal biar gak ngerembet ngerembet itu merambat merambat iya betul merambat 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 oke udah baru kita pasang sudah itu baru kita di bagian blok setelah udah dibersihkan dibersihkan semua bagian-bagian lem-lemnya baru kita kasih pelumas kasih lagi pelumas jadi banyak tadi kan di bagian sehernya bagian piston lalu sebelum piston itu tadi di bagian lahar bambunya piston dan sekarang bagian dinding bloknya dinding blok baru kita pasang Cukup mudah Nah berikutnya kita Mengasih Lem Lem tribun Biar tidak bocor Tribun Jangan lupa di head Di head dan boring head Tipis-tipis saja Yang penting merata Terima kasih selamat menikmati nah disini jangan lupa bau tanamnya dikasih lem lem bau agar apa nih biar kenceng dia biar paten biar tidak bocor nah secukupnya aja ini lem baut namanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ketika pas pengencangan baru dia sistemnya jik jag gak boleh berurutan harus silang alias jik jag biar menghindari dari terjadinya ketidak rataan di bagian head di bagian head nah ini udah selesai nah ini udah selesai pemasangan headnya nunggu kering sekitar 5 menit lah gitu setelah 5 menit pemasangan kenal pot baru kita tes tes drape ketika